memegang game pertama atau justru adik-adikannya yang akan mengambil game pertama jadi buat teman-teman langsung saja kita menuju ke dalam Land of Dawn sambil dipakaiin hashtag ya Viva RRQ Hoshi untuk mendukung Hoshi atau Viva RRQ Sena betul kan ada dua RRQ ya teman-teman ya nah ini dia Muggle yang kita ngeliat juga sebenarnya uh tiba-tiba yoi ada ikan paus yang mau lewat walaupun tidak ada eh band itu hiu ya bukan paus ya baru aku mau bilang meskipun tidak ada band jadi sambil ditunggu ya teman-teman ya seperti biasa karena mereka kemungkinan kan mainnya satu GH itu diharusnya iya harusnya kalau misalnya memang yang Kakok bilang fataling ini bisa ditahan dengan Kings calling berarti salah satu counternya juga untuk seorang Atlas bat kita sudah kembali ke game-nya lagi ya kalau dilihat dari early King Novarian harus Faramis seharusnya clear wave-nya bakal sama-sama cepat ya teman-teman bedanya Faramis bakal lebih menang Poking di otoknya that's why dia bisa iseng-isengin ke arah Lemong Lemong dan sementara kita bakal melihat juga keberadaan dari pemain-pemain Sena mencoba untuk mulai mengharus ke arah seorang Naomi Oktah semangat Bubay ini Bubay kemarin Franco nya serem loh serem ya tapi yang lebih serem lagi kalau kalian nih ngebeli Diamond Mobile Legends gratis buat tegening aduh mulai dari 8000 aja kalian bisa langsung ke website setiap Gimma Tri ataupun langsung juga download aplikasi Gimma besi benar langsung saja ya teman-teman dapatkan langsung ini paket Hero Pro hanya dengan 8000 saja tapi yang menurut aku sangat disayangkan kalau kalian juga enggak download aplikasi next sih karena kamu bisa dukung tim favorit kamu dan nggak paling kamu bisa dapetin Govo dan juga Gopay semilai 100.000 per orang Oh tapi Don bakal coba ditahan di area bawah dan kalau ngelihat performa dari Sena kemarin ini Don juga termasuk salah satu pemain yang cukup berani ya betul berani untuk ambil eksekusi tapi mungkin kelihatan lah maksudnya pemain-pemain muda yang mungkin punya ambisi pengen nge-endgame secepat mungkin terkadang ada beberapa sedikit movement yang cukup dipertanyakan dari Don tapi oke dan ini cukup mahal karena posisi dari Turtle sudah mulai spawn Nelson bakal coba untuk mengajar ke area Serong Govo dan harus tertahan sedikit kali ini sementara Turtle yang belum dicolek Naomi hidup muka satu buah bus di area midnya sementara Don bakal coba ditahan terlebih dahulu wuh dan combo yang begitu baik tapi ternyata Don lagi bisa bertahan ini bakal dibalikin keadaannya kali ini satu buah Astral Echo dibuka oleh seorang lemon untuk mempertahankan seorang Naomi yang wuh akhirnya masih bisa untuk diselamatkan dan bahkan Bubay yang harus kehilangan nyawanya di 2 menit pertama waduh 2 menit pertama dipegang sama Hoshi ya lebih tepatnya ya ini yang bakal membuat RRQ harusnya bakal lebih menggilal lagi ya Momo Chan dan dapetin lagi Turtlenya ini menjadi Turtle pertama yang didapatkan sama mereka Senna harus berpikir keras nih gimana caranya mereka bisa membalikan momentum terutama dari Nelson yang berhasil mendapatkan poin snowballingnya bahkan sekarang mencoba untuk nabrak ke belakang Spear of Glorynya sayang sekali gak connect kita melihat masih ada Vinyl Slash walaupun masih ada Electrifying Wistap di ternyata terlalu dalam Nelsonnya tumbang called altar di pop up banana sendirian appraiser red dan double kill didapetin yang paling kenalin gue Octave Wow dan ini hitungannya cukup mahal karena harus kehilangan Nelson sementara dengan satu buah call altar lagi-lagi yang bisa jadi kunci untuk teamfight dari Senna sendiri sementara Naomi sudah mengusir pergerakan dari seorang Bubay Skylar bakal coba untuk di cover terlebih lebih di area atasnya sementara Nelson bakal coba mulai diganggu kali ini tiga pemain oh tertarik dengan satu berstandet dari seorang Octave dan Nelson tumbang untuk yang kedua kali ini sementara banana terkariknya sedikit terlambat untuk meng-cover ke arah seorang Nelson mau tidak mau nih ya mundur lagi dua kali ter-tagdown untuk Albert bukan berita yang baik sebenarnya tapi memang lihat masih mencoba untuk langsung dicucuk-cucuk inilah dia ngeselinnya Arlott kalau di early game sih ketika memang pasifnya hidup siapapun yang dicucuk itu membuat skill 2 dari Arlott itu sendiri tanpa cooldown iya dan masalahnya dengan satu momentum pemain-main dari Senna mereka udah mulai bermain bermain dengan cukup berani masuk ke area jungle dan dimiliki oleh RRQ sementara dari itu suha harus mundur terlebih dahulu Skylar udah berhasil dapetin Coruscant Sidenya kali ini sebagai item pertama yang diamankan oleh seorang Skylar dan Lemon dia pakai Impure Rage jadi ini damage-nya bakal lebih sakit lagi berarti kan HP lawan soalnya ya Moe ya itu yang bakal menjadi mengerikan dari posisi Lemon dia bakal mencoba untuk mendamage walaupun darah lawannya tebal tapi itu bakal sakit tapi ini dia ya final slash package di pop up sama seorang Don buat menghajar nyicil-nyicil ke arah banan oke dan kita bakal melihat main dari arah di Senna kali ini mereka masih bisa dibilang memberikan sedikit perlawanan lah di 5 menit pertama gak sampai timpang banget apalagi tadi goldnya sempat ketinggalan ya Moe ya tapi sekarang udah mulai disusul 13 nisi tapi ini dia karena revenge Tyrant Rage altarnya di pop up di follow up begitu saja walaupun ada Fatalink yang dihajar oleh seorang Bubay dimana Skylarnya langsung tumbang double kill merasa didapatkan karena Naomi juga tumbang masih mencoba lebih banan ayah yang sendirian dikepuk sama 3 hero sekalian dan triple kill untuk kenalin gue Okta Okta yang berhasil untuk mendapatkan triple kill tapi kalau kita lihat memang dengan satu buah Fatalink yang dibuka sama seorang Bubay dan satu buah bergabung yang cukup agresif dari seorang Rosuha karena kita tahu dua pemain hilang dari arah yang membuat Fredrin tentunya bakal bermain secara agresif tapi wuh Skylar mencoba untuk mendapatkan trade tapi kali ini lihat Don oh bakal coba ditahan dengan Naomi dengan satu buah Terifax bersama dengan Flicker membuat tentunya seorang Dawn bisa ditumbangkan oh itu lumayan cukup mahal ya movementnya ya langsung bisa dapetin Dawn at least walaupun bukan Skylar yang dapet tapi ini dia ya full speed, full buster, 25,4 paling dua hero Skylarnya langsung tumbang begitu saja Naomi sendirian langsung diajar dengan adanya Bennett's Rage dan double kill untuk Muggle diamankan poin kill demi poin kill untuk RRQ Senna RRQ mereka udah mulai ketertinggalan dan bahkan dari segi objektif ini RRQ Senna mereka unggul bahkan dengan 3 turet di tangan di 6 menit yang pertama dan aku bisa bilang itu lagi-lagi satu buah Fatalink yang bisa dibilang jadi inisiasi penting untuk Senna terkadang dikombokan dengan adanya satu buah Final Slash dari Dawn jadi pemain RRQ benar-benar gak bisa bergerak sama sekali tapi kalau dari segi itemnya juga ya Moya ini karena udah dapetin banyak poin kill dari kenalin gua Okta itemnya sih udah ada enchanted talisman dan dia bergerak terus ke arah Lighting Franchion dari Paramusnya dari segi gold belum layan cukup oke walaupun Beatrixnya baru jadi BOD dan Swift Boots ya Moya ditambah lagi Fury Hammer belum ada Hash Cloud disana tapi dari segi RRQ ini sebenarnya dari Nielsen udah ada Genius 1 dan mungkin itu menuju ke arah either Blood Wings bisa atau mau dia buat Holy Crystal juga bisa tapi kebanyakan Blood Wings ya oke tapi Roswa bakal coba satu versus lima kali ini sementara Roswa bangkul coba untuk bertahan dengan satu buah Altar dibuka sama seorang Octavion Slash yang konek ke restan gak ada dua pemain tapi Bubay masih pulihkan tubuh Fatalink dan mencari kearetan kita yang lebih tepat itu Skylar sementara Bandana tumbang kali ini Skylar sempat untuk mendumbangkan serang Bubay namun tiga pemain dari RRQ sudah hilang terlebih dahulu apalagi Fatalinknya mahal banget ya langsung di luarin dari Turet loh bayangin dilompatin temboknya sama Fatalink itu langsung bisa dihajar sama temen-temen dari RRQ Sena ini gila banget sih dari Bubay dari kemarin dia bawa hero inisiasi seperti Franco sekarang dia bawa Atlas jadi keliatan setup dari tim RRQ Sena yang selalu ada follow upnya itu yang ngebuat pemain-main dari RRQ Sena mereka pede dari segi tim flight mau lawan siapapun betul that's why jadi momen penting dan sekarang mereka leading banget beda 6 ribu di menit yang ke delapan ini sih ini lumayan cukup besar ya mau 800 gold per pering bayangin ini bakal menjadi momen full bagi temen-temen RRQ Sena sekarang apakah mereka mau maksain lordnya secara langsung karena lihat Albert kelihatan di ini ya map ya dia ada di area top play jadi jualnya cukup jauh content distribution tidak memungkinkan dan first slot pasti didapetin RRQ Sena dengan cukup gratis oke masih mau lebih kayaknya konsil mencari mangsakah tapi ternyata tidak masih diurungkan niatnya pelan-pelan karena ada lord jangan sampai salah move pun yang membuat RRQ Sena dibalikin bisa dibilang biasanya kalau memang ini kan pemain tim NBL berarti kan dari Sena biasanya perlu dengan jiwa-jiwa muda yang berkoar-koar pengen cepat selesai tapi kunci permainan disiplin itu ya tentunya harus ditunjukkan oleh Sena juga apalagi dengan keunggulan sekarang yang selagi dipegang sama Sena sebanyak 7 ribu lebih ya net worthnya ini tentunya dengan satu momentum Shaddam akan mahal kalau sampai Sena bisa kehilangan momentum tersebut dan magus jadi ke arah Malefic Roar untuk memberikan penetrasi lagi diametnya akan lebih sakit sementara ini kayaknya belajar dari kakak-kakakannya juga nih ya di area mid di bawah juga dia bakal coba untuk dijalankan berbarengan minionnya tapi Nelson mencoba untuk bertahan gak gue cek terlebih dahulu tapi satu Boss Pit of Glory dari seorang banana mencoba untuk mengincar ke arah seorang Don satu buah Ah Kral Iko dibuka oleh seorang Lemon tapi Fatah lindungi dari seorang Beba yang mencoba untuk menangkap ke arah seorang Naomi Lord yang bakal cepat ditahan gitu saja Faramis kali ini membuka ke altar Ramon dari seorang Nelson bakal coba untuk melakukan clear cepat sementara dari Lordnya juga akan ditumbangkan sementara Arky mereka harus bermain lebih sabar dapetin satu momentum karena posisinya kali ini Muggles yang akan coba ditejar masih punya flicker masih bisa mundur dan bahkan dengan satu ke konsul itu ya coba untuk langsung ke belakang sana walaupun adanya Astral Eco tadi ya dibuka sama Lemon tapi tetap dia gak bisa untuk maksain dirinya untuk mengejar ke arah Muggles karena memang Don itu dalam posisi yang cukup enak kalau memang nanti Lemon ini off position ini lumayan udah berasa nih damage-nya dari Nelson ke arah Muggles udah boleh respect juga tadi flicker langsung dibuka karena posisinya kalau sampai Muggles tumbang itu udah pasti Arky mereka yang bakalan paksain team fight-nya menang jumlah dari 4 lawan 5 dan bahkan Arky mereka bisa balikin keadaannya tapi kali ini main-main dari Arky Senna mereka udah mulai respect dengan damage yang dimiliki Nelson memang teman 4 kali tapi oke Astral sudah mulai dibuka Astral Eco dari seorang Lemon tapi kali ini Tersuha bakal menampu dari seorang Nelson dan bahkan pemain-pemain dari RRQ mereka sempat sebutkan satu buah Kings Calling tapi Bubay kepencet kah? enggak dia membuktiin ke Collius nih dia lagi Kings Calling bisa kok gue geser dia menjawab pertanyaan caster tapi ini di luar area Kings Calling tadi oh di luar ya tadi makanya aku mungkinnya kepencet enggak lihat kok Bubay aman enggak apa-apa enggak cuma kita dukungin maksudnya tapi enggak apa-apa karena Arki Senna mereka juga enggak bisa nge-endgame secepat mungkin dan problem segini sih mau perhatikan enggak sih dari tadi tuh ketika Albert mau coba untuk ngambil Bug dia terus dirinya di depan iya jadi enggak ada yang siap untuk nge-cover Albert dengan cukup sigap walaupun Naomi sebenarnya dalam posisinya cukup standby tapi kalau Senna tadi masuknya apa-apa kayak Naomi nge-follow up jadi masuknya satu-satu jadi tumbang satu-satu enggak nantinya terus posisinya kan Senna sekarang udah nempel berlima nih iya kan dan luar bahkan enggak bisa di-contest oleh Arki dan dari draftnya pun draft Arki ini enggak ada hero yang cukup baik untuk bisa melakukan split push iya jadi mau enggak mau mereka bakal dipaksa team fight ya untuk bisa memberikan keadaan tapi dengan adanya min sitar sebenarnya bisa melakukan counter setup nih terutama Naomi tanah revenge ya yang penting bananannya ini mau ada di front line sih iya menurut aku sih memang peranan untuk ngeluarin skill King's Calling ini cukup penting ya buat bananannya masalahnya King's Calling-nya tadi-tadi belum ada yang impactful jadi ini agak sedikit sulit untuk Arki tapi bakal coba dibuka satu buah Astral Eco sementara Lord bakal coba untuk menghilangkan turret objektif terlebih dahulu best turret di area mid-nya sementara satu buah golden staff di tangan seorang Skylar dan sepertinya bakal bermain lebih objektif dari Arki Senna sementara Rasuha udah mulai dicicil dengan adanya models dari seorang Skylar My Eyes on You yang sudah dilempaskan namun ternyata Rosuha masih terlalu keras masih terlalu tanky dan dia bahkan berada di lini garis depan kali ini mencoba untuk melakukan tahun ke area seorang banana tapi belum fatal ini juga flicker-nya connect kali ini sementara dan dia ke altar yang dibuka dan banana jadi target pertama yang tumbang Naomi bakal coba dikejar oleh seorang dan itu bakal hilang dari pemain dari area Q sementara kali ini belum ada super minion yang masuk masih coba ditahan di area mid-nya sementara lemon bakal coba untuk membuat box damage dengan adanya satu buah astro meteor satu buah sniper dari serang magel dan bahkan octa udah flicker maju ke area depan Nelson memang tumbal tapi lemon bakal coba dikejar tapi base bakal coba diamankan oleh pemain-main dari Senna Skylar dihajar adeknya sendiri di game yang pertama momo-chan ini agak speechless ya